Intro Dalam rangka menyambut hari raya natal Ada series yang sangat natal banget ya Baru aja tayang dan baru aja tamat sih sebenernya ya Disney Hotstar judulnya adalah Hawkeye Bener banget Hawkeye ini adalah salah satu anggota Avengers Yang diperangin sama Jeremy Renner ya Dan sekarang dia kebahagiaan punya series sendiri Akhirnya ya Kayaknya semua anggota TV nya nanti ada series nya deh Dalam 5 tahun ke depan Jeremy Renner aliasi Clint Barton Tidak sendirian ya Dia ketemu sama seorang penggemar Yang diperangkan dengan sangat seru ya oleh Hailey Stanfield Jadi bener banget Jadi yaudah ceritanya ini tentang itu aja Tentang gimana si Clint Barton ingin menyelesaikan Masalah masa lalunya tapi ada bantuan dari si Kate Bishop ini gitu ya Yang secara gak langsung diajarin lah cara-cara memanah yang baik dan benar Ini tuh buat aku seru dan menyenangkan Maksudnya kalo misalnya kayak WandaVision dulu aku kan cuma nonton Wanda, Loki Udah Udah Itu dibandingin yang itu sih Kayak Wanda dan Loki itu Kayak lucu-lucu seru juga Tapi ada dark side nya gitu loh Ya kan Kalo ini tuh kayak yaudah seru aja sepanjang Seri sampe abis gitu Menyenangkan Walaupun ya kita tau Karakter Hawkeye kan serius banget ya sebenernya Untungnya ketemu Kate Bishop ya Bocah Bener 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 Jadi kayak seimbang gitu ya Itu menarik sih Soalnya aku ngeliat beberapa kali muka dia tuh kayak cape gitu loh Memerankan Hawkeye Gak gak sih yang di awal-awal episode awal-awal Iya sih Yang kayak muka Anjir Gue udah 10 tahun main di MCU Sampai dia pake apa Yang alat dengar Alat bantu dengar Terus kan kenapa Ya kan gue berantem di Kayak di semua Event Avenger gitu kan Jadi kayaknya Ya emang pasti terganggu sih fisiknya Aku yakin ya Dia kan orang biasa, manusia super kan gitu. Benar-benar. Dia nggak totally deaf gitu kan. Cuman ya gitu. Dan musuhnya si Eko, kebetulan Eko. Eko Patrio. Eko Patrio. Si Eko ini juga kan deaf gitu kan. Jadi kayak, oh, masing-masing gitu. Terus kan dia ngomong pake bahasa syarat. Menambah ini ya, menambah jajaran karakter di film superhero yang defable ya. Iya. Kalau di Eternal ada ya itu, Makari. Ya, katanya ini karakter kedua yang def di Marvel. Sebenernya ada lagi satu yang kalian luput ya. Daredevil cuy deh, itu buta. Dia nggak deaf, ini kan kita ngomongin deaf. Oh iya, maksudnya yang ini lah, yang defable gitu. Maksudnya karakter superhero. Dan ngomong-ngomong Daredevil, nah ini yang menarik. Di sini ternyata, ternyata series ini mengakui kalau series Daredevil yang dulu ternyata di Netflix, itu adalah Canon ya. Alias nyambung gitu sama MCU, karena ada karakter Kingpin. Ya bener, dan itu diperanin sama aktor yang sama juga di series Daredevil yang Netflix gitu ya. Dan kalau nggak salah baru kemarin juga Daredevilnya nongol di film Spider-Man gitu ya. Jadi kayak, oh series Daredevil ini diakui, soalnya aku pikir ketika series Marvel di Netflix di cancel semua itu, jadi mikirnya, oh ya udah nggak ada hubungannya gitu sama MCU. Eh ternyata di sini dikeluarin, jadi kayaknya, oh oke, berarti nanti kemungkinan besar mungkin bakal ada lagi sih gitu. Walaupun aku kurang puas juga sih, karena nongolnya emang bener-bener segitu doang gitu ya. Di akhir banget ya. Di akhir banget gitu ya, dengan klimaks yang ambigu gitu ya. Kita nggak pernah tahu anjir, jangan percaya orang yang mati tapi nggak liatin ya. Iya, bunyi doang mah, tau deh, tidak paling ketembak. Iya, iya. Jangan lupa lah ada Yelena, tiba-tiba loh, nongol juga dari sini. Iya, aku juga nggak tahu ya, ternyata dia ditongolinya bakal di sini gitu, jaris. Aku pikir bakal di film lagi gitu ya. Iya, mungkin nanti. Soalnya kan terakhir kita nonton Yelena di Black Widow ya, gitu. Iya, iya. Jadi kayak dia ditongolin di sini tuh kayak, oh yaudah ya. Aku pikir bakal di film, berarti sebenarnya Black Widow kemarin tuh cocoknya series aja. Jangan film. Ternyata pas Natasha mati tuh Yelena lagi ilang. Iya, benar-benar. Ini diceritain gitu, oh jadi dia nggak tahu apa-apa. Taunya, oh udah di sini. Ada sedikit backstory ya, soal dia ilang 5 tahun. Ya, semuanya ilang 5 tahun di sini, salah satunya Yelena. Iya, ternyata dia mengalami hal yang wadidaw, tiba-tiba kakaknya dan... Iya, iya. Sekon-sekon action mereka berdua juga oke sih ya. Iya. Walaupun kadang gue berapa gitu, aku mikir Cat Bishop ini jago banget ya. Iya, iya. Bisa ngalahin Kingpin gila. Iya, oke. Tapi excuse-nya mungkin dia sering ikut kejuaraan yang menang piala itu banyak, tapi nggak bisa begitu juga sih. Iya, karena jago berantem di kompetisi tuh beda sama dunia nyata. Karena kalau di kompetisi kan yaudah, nggak bakal mati banget. Kalau di sini kan lo lawan segala macam, pakai senjata beneran, segala rupa lah. Sama Yelena aja bisa menyaingi ya, hampir, hampir. Iya, iya. Tapi pas loon Kingpin itu sih. Gila, banteng-banteng masih bangun aja. Gila, bagian pas lawan Yelena juga. Ini Kaliana kan kayak bercanda. Iya, iya. Bercanda aja, jadi kayak yaudahlah. Gini-gini, gini, gini. Oh keren loh, lo bisa menghentik gue gitu. Jadi kayak itu kita anggap oke lah, Yelena bercanda. Aku nggak tau sih, dulu aku nonton yang Daredevil yang di Netflix Kingpin itu kuat. Tapi kuat yang masih real gitu loh. Iya, jadi kayak berdarah atau apa gitu. Tapi di sini tuh kayak kuat hulek gitu loh. Iya kan? Turang mobil, cuy, doar gitu. Terus dipanah, cetrek, dibom gitu. Tapi maksudnya kalau yang dulu di series Netflix tuh bener-bener kayak membumi aja gitu. Emang mafia yang badannya gede, terus jago dan kuat gitu. Nah itu nggak tau ya gimana treatmentnya kali ya. Karena mungkin udah masuk MCU. Jadi yaudahlah, dibiasakan ya untuk bertindak di luar logika gitu. Polisinya mana? Standar ya. Ini salah terjadi di series Sanabun ya. Ini udah lama dan danceran-ceran. Episode terakhir ini kan sebenarnya skalanya gede ya. Iya. Maksudnya mereka berantem di tengah kota gitu. Udah gitu ngejatuhin pohon atau otor besar gitu. Kita dikasih shotnya dari atas gedung itu. Kita ngeliat di daerah ice skating itu banyak orang loh. Tiba-tiba pas. Nih udah dievakuasi sama temen-temen di cosplay. Itu apa? Pohonan kali kejatuh nggak ada orang sama sekali gitu. Ya nggak apa-apa lah. Sama ini lah. Kenapa sih kalau misalnya dia pakai alat komunikasi yang di kuping gitu kan tujuannya apa? Setelah nggak ketahuan kan? Iya. Kalau mereka lagi komunikasi, harus gini, Megal. Iya, 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 iya. Itu longgar. Jadi airbannya harus ditekan. Kenapa? Adegan aksinya juga ya seru lah. Apalagi yang pas awal-awal tuh ada yang memorable yang dia dikejar-kejar. Yang pakai mobil itu loh. Yang terus-terusan. Kayak one shot ya. Muter-muter di mobil itu. Iya, iya, iya. Sama ganti-ganti anak panah. Lucu lah gitu ya. Maksudnya banyak banget gitu. Anak panahnya si Hawkeye. Macem-macem. Macem-macem. Dan disini kayak diliatin lebih spesifik aja gitu ya. Ada anak panah yang ini obatnya Ant-Man ya. Yang pink particle itu seru juga tuh. Yang jadi gede. Iya. Gitu ya. Walaupun dipakai lagi di terakhir ya di episode ini. Kelihatan apa namanya beda-bedanya tuh ya bener-bener beda-beda banget. Itu kali yang seru. Tapi yang aku pikir kan ada satu ya. Ini yang paling bahaya. Ternyata. Ternyata. Ternyata bakal apa? Iya. Itu mungkin paling berbahaya buat Kingpin. Enggak. Enggak juga. Cuma gini-gini doang. Jalan. Iya. Kurangin ya. Kurang pay off banget. Itu ya. Aduh. Gue pikir. Apa kek jadi kelabang gitu. Dan kalau mau kita kasih skor berapa nih? Untuk Hawkeye. Aku 7,5 koin. 10. Stuck. Asik. Hallie Stanfield ya. Aku 7,5 juga lah sama. Untuk Hallie Stanfield yang emang ya lumayan seru gitu ya anaknya ya. Cocok lah dia di usianya yang segitu gitu ya. Untuk jadi apa namanya sidekick gitu. Yang emang masih muda, masih berambisi gitu. Kita lihat aja ya. Apakah karakter si Kat Bisop ini selanjutnya seperti apa di MCU gitu ya. Apakah bakal masuk ke film atau bakal ya udah di series-series aja gitu ya. Dan Kingpin sih sebenernya. Itu yang aku tunggu juga sih. Oke. Apakah dia segitu doang gitu atau nanti bakal lanjut lagi gitu ya. Enggak sih dia gak mati apa ya. Semoga sih lanjut sih. Sayang banget. Gila itu salah. Itu salah satu karakter vilain yang oke. Soalnya di series Daredevil yang dulu gitu. Belum nonton, nonton lah di Netflix. Masih ada, gak akan pernah dihapus. Apakah kalian lebih suka ini dari seri-seri MCU di fase 4 ini? Dan siapa tau ada yang nemu easter egg Marvel lain boleh ya. Silahkan sell saja. Selalu ada ya. Pasti ada kayaknya ya. Cuman kita gak tau. Skip kali ya. Oke kalau kayak gitu seperti biasa jangan lupa apa? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram, dan juga beli kaosnya. Masih ada. Kaos yang mana nih? Oh iya. Kaos yang Sinekrip masih ada. Terus ada kaos Anabel juga sih. Oke. Silahkan beli. Linknya ada di deskripsi. Terus ya udah nonton konten original Sinekrip. Yes. Dukung di Saweria. Yes. Kalau anda sempat ya. Dan ya udah kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Terima kasih telah menonton!